Di video kali ini gue bakal ngomong agak panjang kayaknya Gue lagi pengen bahas satu kelas Tamiya dimana kelas STB gitu Kenapa gitu kenapa mesti gue bahas Tamiya kelas STB gitu Karena gimana ya mulainya dari awal Yang dimana gue lebih awalnya sih awalnya kan gue lebih suka main kelas STB gitu Mungkin ada beberapa sedikit unek-unek yang bakal gue sampein Mungkin karena udah apa ya karena geregetan atau bisa dibilang kayak gitu Dimana gue ngeliat salah satu postingan di IG Di IG dimana itu ada mungkin turnamen atau cengres atau balapan gitu Dengan kelas STB murni Yang gue tau dari kelas STB murni Itu kan bener-bener murnian dalam boxnya gitu kan Dalam box yang artinya ya kit yang di dalam boxnya itu gitu Jadinya kelas yang tidak dapat ditambahkan dari part yang lain Hanya menggunakan part yang dalam box Tamiya itu Setau gue kayak gitu Contohnya itu kayak gimana Oke kalian mungkin bisa lihat disini ada bitmagnum TRF Dengan ya bukan dengan apa-apa sih Dengan yang udah gue rakit Dengan ban bawaannya yang dimana dia bawaannya ini pake ban large Dan roller bawaannya Yang karetnya gue taruh di akar belakang Sedangkan untuk roller 12mmnya gue taruh di depan Untuk di bodinya itu ada tambahan roller Udah bawaan dari boxnya Dan sebelumnya bitmagnum ini gue jadiin kelas STB Pro gitu Yang tahun 2020 STB Pro 2020 Dan ini gue jadiin lagi balik ke kelas murninya gitu STB murninya gitu Yang gak ditambahin part apa-apa gitu Dan gak dimodif aneh-aneh gitu Sama sekali gak ada Kenapa gue bikin video ini Karena yang postingan gue lihat Itu yang bikin race Ngadain race STB murni Tapi kalian tau gak sih Tamiya broken G Sfm gitu kan Kalian pasti udah tau Karena kan itu banyak banget yang pake di STB Pro Tapi ada yang pake di STB murni Dan pake ban yang medium Oke medium Medium Dan bannya tuh waranya ungu Dan disitu gue ngerasa Apa sih orang ini gitu Bikin aturan kelas STB murni Tapi pake ban di Sfm itu medium gitu Kalian tau kan ban bawaan asli broken G itu Ukurannya apa Small Small Itu ukurannya paling kecil gitu Dan setau gue kan Aturan STB murni itu Ya murnian dari boxnya gitu Bawaan dari boxnya Ban ya ban dari boxnya Mau ukurannya apa aja gitu Dan mungkin setelah gue pikir-pikir Kayaknya gara-gara Regulasi yang kayak gitu deh Makanya banyak Lebih banyak orang yang main tuh Ke kelas yang bener-bener Regulasinya tuh Tetap gitu Contohnya tuh Kayak STO Banyak yang pindah ke STO Karena Apa ya STO kan yang penting Satus persen kan Ori semua gitu Dan paling ada aturan tentang Kayak diameternya gitu Kalau setau gue gitu Dan STB murni yang pake ban medium Dari ban Dari boxnya yang bawaannya sebenernya Itu ban yang ukuran kecil Nggak pikir lagi tuh kayak gimana Itu kan Nambahin Itu kan jatuhnya udah Cross box gitu Dan Bukan Bukan STB murni lagi namanya Murni apa itu Pala mu yang murni itu Oke lah Mungkin Kalian ngadain Race atau apa Tapi Ya Jangan Jangan buat Orang-orang yang Suka main Kayak gitu Jadi Sakit hati Gara-gara Hobinya sendiri gitu Karena Kelakuan orang yang kayak gitu Atau mungkin Orangnya yang pake Ban medium itu Pengen menang mungkin Ya Ya kemenangan bisa dicari cuy Yang penting Ya Aturan kan murni Cuman Kenapa musibahan medium gitu Itu pun nggak cuman dia gitu Rata-rata Part Tamiya yang dipake di Race itu Ada yang ditambahin dari Box lain gitu Bukan dari box bawaannya gitu Atau misal gini nih Kalian bisa liat Tamiya gue nih Ini udah gue setting ke Murni Cuman paling Untuk Gear-nya Itu Gue Emang belum ganti sih sebelumnya Ini Gear-nya ini top speed gitu Untuk gear bawaannya tuh Gear bawaannya nih Yang Hitam sama Coklat Gue bakal ganti lagi Dan untuk Dynamo-nya itu kan Dia nggak ikut Dynamo Jadi Gue Beli lagi yang Mabuchi Dan Kebetulan kemarin Gue udah sempat break in Gampang aja Kalau gue tinggal ganti ya Ganti gitu Gampang Dan ikutin Ikutin Buat balap STB murni gitu Cuman kan Aturannya ada apa nggak gitu Boleh apa nggak Kalau Dynamo Yang STB murni itu Di break in Atau Ganti gear Kalau menurut gue sih Nggak ada cuy Makanya Ini kan gue bakal ganti juga gitu Dan Dynamo-nya mungkin Gue bakal ganti Yang bener-bener belum Di break in Sama di Cowak Dan udah jelas Di kelas ini Nggak ada Modifikasi berlebihan Seperti Pepet kanan Itu Apa lagi Pepet kanan Pepet Pepet cewek aja Udah kalian Itu Nggak usah Pepet-pepet kanan Apalagi Bubut gear Bandi bubut Gila cuy Ini cuma kelas STB Gak mesti berlebihan Kayak gitu Apalagi yang mesti berlebihan Setting Nambah-nambahin Modifikasi Untuk kelas STB murni Sakit nih orang Gila Sakit Kalian pengen tau contoh STB murni lagi Nih Gue kasih liat lagi kalian Ini Contoh Tamiya STB murni Yang Nggak ada Sama sekali Gue setting Apa-apa Dan dimana Itu cuma Gue rakit doang Bener-bener Dari kit Bawaannya Waktu gue beli Mungkin kalian udah tau Video gue Yang Ngerakit air Wafante Nah ini nih Udah Ini nih STB murni Kayak gini Nggak ada Mesti Ganti Bandengan Yang ini Atau Ngetiger Atau Gimana Gitu Nggak ada Gitu Nggak ada settingan Yang apa-apa Yaudah Gini aja Gitu Pasang rakit Jadi Lepas di track Itu STB murni Oke sorry banget Gue agak Kesel buat Ngejelasin Apa yang Bener-bener Unek-unek Gue gitu Tapi Kalau Semisalnya Ada regulasi Atau rest STB murni Gue bakal pake Magnum Gue ini Gitu Karena Gue Karena Bannya Lars Dan Pasti Lebih Kebut Walaupun Bannya Walaupun Bannya Walaupun Dinamonya Itu Mabuchi Sama-sama Mabuchi Disini Gue Nggak ada Setting Apa-apa Karena Bener-bener Mainnya Untuk Kelas STB Murni Apa Yang Mau Disetting Gitu What Enggak Tigir Emang Boleh Kalau Misalnya Boleh Enggak Apa-apa Gitu It's Oke Oke Jadi Menurut Gue Segini Dulu Mungkin Ada Yang Mau Ditambah Dari Kalian Kalian Semua Nonton Kalian Boleh Comment Semua Unek-unek Kalian Biar Gue Bisa Baca Gitu Oke Thanks For Watching lithops Dari B腳 Bota Dari Dari